Tegang Brigade Al-Qud serang situs militer Israel Kisufim. Terima kasih telah menonton! Tegang Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan jihad Islam Palestina mengatakan Ahad, 23.06, malam, bahwa mereka bekerja sama dengan Brigade Syuhada Al-Aqsa dan Brigade Al-Nasr Salah Al-Din, faksi perlawanan, menyerang situs militer Israel Kisufim, di sebelah timur jalur Gaza. Di sisi lain, Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan perlawanan Palestina Hamas, mengatakan bahwa mereka menghancurkan sebuah kendaraan milik pasukan Israel di Kota Rafah, selatan jalur Gaza, dan juga menargetkan penyelamatan pasukan, Kudspres melaporkan. Pejuang kami menghancurkan kendaraan Zionis jenis Karpet Ovek di sebelah barat Tal Zurob di Rafah, kata pernyataan Pers Brigade Al-Qassam. Segera setelah itu, kami menargetkan pasukan tersebut dengan beberapa peluncuran senjata, tambah pernyataan itu. Selama 261 hari, tentara pendudukan Israel melanjutkan agresinya terhadap jalur Gaza, dengan dukungan Amerika dan Eropa, ketika pesawat-pesawatnya mengebom sekitar rumah sakit, gedung, menara, dan rumah-rumah warga sipil Palestina, menghancurkannya di atas kepala para penghuninya, dan mencegah masuknya air, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Israel terus-menerus menyerang Gaza, menyebabkan kematian 37.598 martir dan melukai 86,32 lainnya, selain pengungsian sekitar 1,7 juta orang di jalur Gaza. Terima kasih telah menonton! Hezbollah minta Israel siap-siap nangis, pejuangnya makin ganas di Israel Utara. Ketua Dewan Eksekutif Hezbollah, Hashem Safi al-Din, mengatakan Israel harus siap-siap menangis dan meratap setelah kewalahan menghadapi peningkatan serangan Hezbollah di Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki. Menurut Hashem Safi al-Din, Israel masih berada dalam kebodohannya karena tidak belajar dari pengalaman masa lalu saat melawan Hezbollah. Ia menganggap Israel salah jika berpikir pembunuhan komandan senior Hezbollah Talib Sami Abdullah dan tiga lainnya pada Rabu, 12 Juni 2024, akan melunturkan kekuatan Hezbollah. Pada siang hari ini, Hezbollah membalas kematian keempat anggotanya dengan meluncurkan antara 160-200 rudal ke Israel Utara dan menghantam sejumlah situs militer. Penjajah masih dalam kebodohannya dan belum belajar dari semua pengalaman masa lalu, kata Hashem Safi al-Din pada Rabu hari ini. Pengalaman telah membuktikan bahwa setiap kali seorang pemimpin di antara kita syahid, perlawanan menjadi lebih kuat dan lebih maju di berbagai bidang. Lanjutnya, Hashem Safi al-Din menyatakan jika Israel masih kewalahan menghadapi serangan Hezbollah yang bertubi-tubi di Israel Utara, mereka sebaiknya bersiap untuk merenungkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Jika pendudukan berteriak dan mengeluh tentang apa yang terjadi di Palestina Utara, biarkan mereka bersiap untuk menangis dan meratap, katanya. Ia menekankan bahwa Hezbollah akan meningkatkan kekuatannya setelah pembunuhan Talib Sami Abdullah. Jika pesan pendudukan dari kematian Talib Sami Abdullah adalah untuk melemahkan tekad kami dalam mendukung jalur Gaza, maka tanggapan kami yang pasti dan tak terhindarkan setelah pertumpahan darah murni ini adalah kami akan meningkatkan intensitas, kekuatan, kuantitas dan kualitas operasi kami. Lanjutnya, menurutnya, tindakan Israel lah yang akan menentukan bagaimana tanggapan dari Hezbollah. Pendudukan, Israel, ini akan menentukan siapa anak-anak perlawanan Islam, Hezbollah, di Lebanon, tambahnya, seperti diberitakan Al-Manar. Sejak 8 Oktober 2023, Hezbollah menyatakan solidaritas untuk warga Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza. Hezbollah menyerang pertahanan Israel di Israel Utara dengan rudal dan drone yang diluncurkan dari basis Hezbollah di Lebanon Selatan. Hezbollah berjanji hanya akan berhenti menyerang Israel jika Israel menghentikan agresinya di jalur Gaza. Sementara Israel menolak untuk mundur dari jalur Gaza sebelum berhasil mewujudkan ambisinya untuk menghancurkan gerakan perlawanan Islam Palestina, Hamas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton